Di video kali ini, gue akan share ke kalian alasan kenapa gue memilih XT20 dibandingkan dengan kamera Fujifilm XT200. Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Imam Nirwan. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe dan aktifin loncengnya. Karena setiap minggu bakalan ada video-video menarik yang bakalan kalian tonton. Nah, di video kali ini, gue akan share ke kalian alasan kenapa gue memilih kamera Fujifilm XT20 ini dibandingkan dengan kamera Fujifilm yang baru aja rilis dan sekarang tuh masih pre-order guys, yaitu Fujifilm XT200. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gue bakal bahas dari sisi build quality-nya guys. Nah, XT20 ini bahannya solid banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri guys. Dia tuh solid banget dan bahkan bahannya si XT20 ini, build quality-nya ini sama persis dengan kamera-kamera Fujifilm diatasnya guys. Kayak misalnya XT30, XT2, bahkan XT3. Mungkin yang baru keluar juga XT4 sama, menggunakan bahan build quality yang sama. Nah, beda sama XT200, karena XT200 itu, dia tuh penerusnya dari XT100, bahannya masih plastik guys. Jadi, saat kita pegang tuh bahannya plastiki banget gitu ya. Jadi, kurang solid buat dipegang. Nah, kemudian yang kedua adalah sensornya guys. Sensor XT20 ini menggunakan sensor yang sama seperti kamera-kamera Fujifilm flagship, yaitu menggunakan sensor X-Run CEMOS. Beda dengan Fujifilm XT200 yang masih menggunakan sensor Bayer yang sama seperti XT100 bahkan di seri-seri Fujifilm di bawahnya, seperti XA Series. Penggunaan sensor X-Run akan lebih memuntukkan dibandingkan menggunakan sensor Bayer. Jadi, kualitas gambarnya pasti lebih cakep. Kemudian untuk yang ketiga guys, kalau gue salah mohon dikoreksi. Di XT20 ini, film simulation-nya lebih lengkap dibandingkan dengan XT200 guys. Nah, kalian bisa coba cek aja film simulation-nya selengkap XT20 atau enggak. Karena menurut gue, yang paling khas di kamera Fujifilm itu adalah film simulation-nya yang cakep-cakep. Nah, kemudian yang terakhir guys adalah masalah harga gitu ya. XT20 ini sejak dilucurkan di tahun 2017, which is itu artinya dia sudah berumur 3 tahun, harganya sudah turun banget. Apalagi XT200 itu baru aja rilis guys. XT20 ini sekarang dibanderol dengan harga sekitar 10 juta rupiah gitu ya, enggak sampai 10 juta malah. Dengan lensa kitnya 15-45 mm. Sementara XT200 yang baru di-launching, baru di-release dan sekarang masih pre-order, Fujifilm naruh harganya tuh di harga sekitar 12 juta 999, artinya 13 juta kurang sedikit. Dan menurut gue itu Fujifilm terlalu berani sih naruh harga si XT200 itu di harga segitu. Soalnya dengan 13 juta rupiah, kalian bisa lebih banyak pilihan kamera-kamera Fujifilm lainnya, seperti XT30, XT20, dan sebagainya. Nah, itu kenapa gue memilih XT20 ini guys. Dengan harga 10 juta, lo bisa dapetin sensor X-Trans gitu ya, dengan film simulation yang cukup lengkap seperti abang-abangnya gitu. Dan build quality-nya yang cukup solid. Dan itu udah cukup gue lebih memilih XT20 ini dibandingkan dengan XT200. Karena kamera Fujifilm di bawah 10 juta itu biasanya masih kamera-kamera Fujifilm yang XA series gitu ya. Kamera yang paling bawahnya Fujifilm. Kayak misalnya XA5, kemudian yang terbaru itu sekarang adalah XA7 guys. Cuman kalau XA series kan belum ada cendela bidiknya dan banyak fitur-fitur yang menurut gue cukup standar gitu ya. Gue bingung XT200 itu posisinya ada di mana ya guys. Karena seharusnya XT200 itu segmennya masih di bawah XT20 guys. Tapi nyatanya sekarang harganya ada di atas XT20. Nah, kalau XT200 itu menurut gue lebih cocok buat kalian yang suka traveling gitu ya. Kemudian suka bikin konten, vlog gitu ya. Atau juga buat selfie-selfie. Nah, kalau dibilang buat para cewek-cewek juga kayaknya sih kurang pas juga ya. Karena menurut gue cewek-cewek tuh lebih cocok menggunakan kamera XA series gitu ya. Kayak misalnya XA7 yang paling terbaru. Nah, segitu dulu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi bingung. Harus beli yang XT200 atau XT20 ini. Karena menurut gue cukup banyak banget yang bakal nanya nih. Gue harus beli yang mana? XT20 atau XT200? Kalau gue secara pribadi, gue akan memilih XT20 ini. Karena memang lebih diususkan buat para orang yang memang mau coba fokus untuk di fotografi gitu ya. Oke, seperti biasa jangan lupa klik like dan share juga kalian suka sama video ini. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan. Thank you for watching. And have a nice day.